Komen baso Pak Warti mantap. Di sini sudah 30 tahun. 30 tahun. Pak Endi di sini dua kali. Dua kali. Wart, Jawa Nan, pokoknya Bali, sering di sini. Biasa mulai buka jam pintan ya Pak? Jam delapan lah. Jam delapan. Yuk tutup. Jam sepuluh. Jam sepuluh, sepuluh malam. Terima kasih. Halo sobat kuliner, selamat datang di Semarang dari atas sini. Kita bisa lihat pusat kota Simpang 5 yang selalu rame dan seru. Selain pemandangannya yang keren, disini juga surganya kuliner loh teman-teman. Ada lumpia yang renyah, tau gimbal yang gurih, dan bakso yang legendaris. Di sekitar Simpang 5, banyak banget pilihan makanan enak yang bikin miler. Jadi yuk ikuti kelezatan kuliner Semarang. Di tengah keramaian kota Semarang, ada satu tempat yang udah gak asing lagi nih buat para pecinta bakso. Pak Wadi sudah jualan bakso dari tahun 90-an, dari dulu sampai sekarang. Warung bakso ini selalu rame, dikunjungi orang-orang yang pengen ngerasain kelezatan bakso legendarisnya. Rahasia kelezatan bakso Pak Wadi tentu saja terletak pada bahan-bahan pilihan yang selalu fresh. Pak Wadi ini selalu menggunakan daging sapi yang segar dan dipilih sendiri. Dengan bumbu rahasia yang turun-temurun, bakso yang dihasilkan mempunyai cita rasa yang gak ada duanya. Warung ini buka dari jam 1 siang hingga tutup jam 9 malam. Dan kita lihat sekilas review di Google. Sangat rekomendasi bukan? Dan kita lihat. Dan selamat menikmati 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 kali belas Oh berarti menikmati pesanan juga ya Oh 5.000-an seperti arisan gitu nah enak sayang masnya korengnya dua sama 36 basa sabu Udah Rp6.000 Oke, matron ini Kok gak lancar selalu Lumpian disini harganya sangat murah meriah Satu porsi hanya Rp12.000 Yang kering maupun basah Jadi, kalau kalian lagi di Semarang Jangan lupa mampir Dan cobain lumpian Pak Wasono ya Terima kasih sudah nonton Pelesiran kuliner kali ini Kita udah nyobain enaknya Bakso Pak Wardi dan Lumpia Pak Wasono Di Semarang Jangan lupa buat terus ikutin Petualangan kuliner kita yang lain Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa buat Like, Comment, dan Subscribe Selamat menikmati kuliner Indonesia